Silahkan ada hal yang mau ditanyakan? Terkait uji kompetensi, uji kompetensi. Baik, rekan-rekan sekalian, hubungan dengan rekrutmen daripada ex-pegawai KPK, sampai kemarin telah dilakukan uji kompetensi yang diikuti oleh 44 ex-pegawai KPK. Itu sudah berjalan dengan baik dan tentunya sekarang masih berproses. SSD Empori sedang berkoordinasi dengan Badan Kepegawai Negara untuk menetapkan NIK, nomor induk kepegawaian dari 44 pegawai KPK yang kemarin mengikuti uji kompetensi. Nanti setelah ada NIK-nya, akan ada proses kelanjutannya, yaitu pengangkatan para ex-pegawai KPK ini menjadi ASN PORI. Ini sedang dipersiapkan oleh staff sumber daya manusia PORI. Kita tunggu saja perkembangan daripada proses kelanjutan dari 44 ex-pegawai KPK yang akan bergabung menjadi ASN PORI. Berarti kapan pelantikan itu belum dapat dipastikan ya Pak? Nanti akan disampaikan secara sedang proses, betulnya sih dengan PKN itu. Prinsipnya adalah bagaimana PORI mempercepat proses ini semua. Untuk penempatan posisinya apa Pak sudah dipastikan? Yang jelas dari awal, penempatan daripada ex-pegawai KPK ini tidak akan keluar dari apa yang menjadi kompetensi ex-pegawai KPK tersebut. Ada sebagai penyidik, penyidik, ada yang sumber daya manusia, ada yang diperencana dan sebagainya. Ini menjadi salah satu yang akan dipertimbangkan di dalam formasi jabatan di tubuh ASN PORI. Nanti kita lihat perkembangannya. Yang penting adalah proses sudah berjalan dan 44 pegawai ex-pegawai KPK tersebut menjadi ASN PORI. Sekali lagi, penempatannya nanti disesuaikan dengan kompetensi yang bersambutan. Pak, 44 ex-pegawai KPK itu ada keinginan harapan untuk kembali di KPK itu bagaimana ditanggapan dari PORI? Apakah itu kemungkinan bisa terjadi Pak? Saya rasa kita sebagai manusia, ketika orang punya cita-cita, punya harapan, bukan sesuatu yang melanggar. Yang terpenting dari PORI adalah bagaimana hal-hal yang telah dipersiapkan oleh PORI itu ditanggapi dari 44 pegawai ex-KPK. Itu saja. Pak, mau nanya kelanjutan operasi LELIN pasca pemeriksaan pasca PPKM yang ke-3 itu bagaimana Pak? Jadi begitu. Tetap akan digelar operasi LELIN tahun 2021 dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru. Dalam proses kegiatan pengamanan Natal dan Tahun Baru, dalam operasi LELIN ini PORI tentunya menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah. Ya, sekali lagi PORI akan menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah. Di mana penempatan atau penyesuaian daripada kebijakan itu disuruhkan dari daerah masing-masing. Ini yang akan dijadikan panduan oleh PORI untuk melaksanakan pengamanan Natal dan Tahun Baru. Penentuan PPKM pemerintah sudah menjelaskan disesuaikan asesmen di daerah masing-masing. Ya, nanti bagaimana kebijakan dari Satgas COVID-19 yang ada di Ederah, tentunya kebijakan tersebut akan menjadi panduan bagi PORI dalam rangka melaksanakan operasi LELIN dalam rangka pengamanan Natal dan Malam Tahun Baru. Jadi, menyesuaikan. Bagaimana tanggapan dari pihak kepolisian, Pak, terkait survei terbaru indikator politik Indonesia yang saat ini kepercayaan publik terhadap PORI menjelaskan 80,2 persen, Pak? Ya, tentunya pada satu sisi ini menjadi bagian yang akan memotivasi seluruh anggota PORI. Demikian tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap PORI saya lagi ini menjadi motivasi bagi kami semua. Bagaimana kedepannya tentunya pelaksanaan tugas pokok akan semakin baik. Dan diharapkan pelaksanaan tugas pokok semakin baik akan berdampak terhadap semakin baiknya pelayanan yang diberikan dan juga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi PORI. Apa yang diraih sekarang 80,2 itu menjadi motivasi bagi kami untuk bekerja lebih baik lagi. Kenapa? Maluku Tengah itu sudah ditangani oleh Polda Maluku. Ada korban di sana baik petugas maupun masyarakat. Profan Polda Maluku sudah turun untuk menyelidiki apakah ada kesalahan prosedur dalam tindakan-tindakan kepolisian yang dilakukan di Maluku Tengah tersebut. Belajar dari hal seperti ini tentunya PORI menghimbau ketika kita sepakat bahwa hukum sebagai panglima dan pada saat itu PORI sedang melaksanakan tugas penegakan hukum. Maka masyarakat dihimbau untuk bisa memberikan ruang kepada PORI untuk bisa melaksanakan tugasnya. Ini adalah tindakan hukum. Apabila nanti dinilai oleh siapapun tindakan hukum tersebut tidak sah atau diragukan keabsahannya maka siapapun masyarakat bisa melakukan tindakan tindakan hukum lain yaitu melalui sidang pra peradilan sehingga penegakan hukum dapat berjalan dan juga kercetipan di masyarakat bisa kita jaga bersama-sama begitu. Nyalain? Pak, ada 80,2% tapi di media sosial ini masih menggaupat agar percuma berpunisi Pak kita melihat segala sesuatunya dengan berpikir positif PORI sekali lagi telah ditegasan oleh Bapak PORI sebagai institusi yang tidak anti-krip apapun yang ada di media sosial itu menjadi sesuatu yang positif bagi PORI kami menanggapi dengan baik ketika masyarakat menginginkan perubahan tentunya itu menjadi bagian yang harus kami perhatikan sehingga hal-hal yang menjadi harapan masyarakat ke depannya bisa kami penuhi se-optimal mungkin gitu ya rekan-rekan Rekan-rekan sekalian Dan prinsipnya di institusi ini tidak ada pembiaran. Jika ada anggota yang melakukan hal positif, pasti akan mendapat ganjaran yang positif juga. Ketika ada yang melakukan pelanggaran, pasti akan diberikan sanksi. Itu prinsipnya. Tidak ada pembiaran di institusi ini. Kasus di Jawa Timur, di Pores Mojokerto, itu sudah jelas. PORI akan menindak tegas bagi anggota-anggota yang melanggar peraturan. Baik disiplin, etika, bahkan pidana sekalipun akan dilakukan tindakan secara tegas. Rinsipnya sekali lagi, rekan-rekan sekalian, tidak ada pembiaran di institusi ini. Pak, satu lagi, Pak. Satu lagi, satu lagi. Orang tua, orang tua ayahnya Brigarendi kan sudah minta maaf, Pak, di publik. Nah, terus apakah PORI dapat memastikan profan mengawasi petaknya Pak Sosimil? Semua sedang berproses. Ya, semua sedang berproses, pemeriksaan masih terus berjalan. Belum final ini semua. Kita nunggu beberapa hari ke depan, Pak Yon. Ya, oke yang lain? Sudah ya? Safe full, Pak. Nanti cari waktu. Oh, besok lagi, besok lagi, besok lagi. Udah banyak nih. Oke, kakak-kakak sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya. Salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Besok lagi, besok lagi.